Intro Sebelum lanjut ke videonya Mohon dibantu like dan subscribe dulu Terima kasih Intro Mr. Bosman hari ini kita lihat kemarin ya Banyak sekali pemberitaan Kondisi-kondisi depangan Yang memperlihatkan kepada kita semua Walaupun kita melihatnya dari berita Misalnya ada di daerah-daerah tertentu Ada aparat Menggunakan kekuasanya Meminta penyelenggara pemilu Bahwa itu KPU Maupun Mbak Waslu Untuk umasan CCTV Dan terkonek di aparat negara itu Satu Itu berita yang kita lihat Dan menjadi pergunjingan Kemudian kemarin Yang bukan berita Tapi kita bisa menyaksikan secara luas Karena disaksikan oleh TV Ada semacam mobilisasi Apa itu Perangkat desa Katanya ada 8 organisasi perangkat desa Yang hadir di GBK kemarin ya Walaupun sebenarnya tidak secara eksplisit Menyatakan itu deklarasi Tapi sepertinya Itu lebih condong ke sana Karena hanya mengundang Satu pasangan calon saja Kan kalau mau fair Tiga-tiga nya dipanggil kan Tapi ini kan hanya satu calon Oleh karena itu Menurut saya Kelihatannya Perangkat desa ini Sudah mulai dimainkan Karena mungkin Mereka melihat bahwa Perangkat desa itu Sampai dilapis Terbawa ya Sama dengan Babinsa mungkin ya Mr. Bosman Oleh karena itu Sebagai orang yang Lama berkecimpung Dan Praktisi intelijen Saya ingin menanyakan Kepada Mr. Bosman Apakah kejadian yang tadi Saya sebutkan ini Rentetan kejadian-kejadian ini Ini bisa memberi Petunjuk kepada kita semua Bahwa ini semacam Operasi intelijen Ngeri-ngeri kayaknya Kalau disebut Operasi intelijen Itu harus senyap Itu SOP-nya Oke Senyap ya Senyap Jadi kalau ini di permukaan Bisa dibilang itu Bukan operasi intelijen Oke Yang disebut operasi intelijen Itu mungkin Kenapa ada sekian banyak Kepala desa Hadir Itulah operasinya Jadi ada dua Ada dua operasi Yang senyapnya Operasi intelijen Yang di permukaan Adalah action biasa Biasa Nah Ini memang agak miris Dimana Perangkat desa itu Sebenarnya instrumen Yang harus netral Gitu ya Sama seperti TNI TNI Polri Harus netral Harus ya Karena itu Ada aturannya Ada pasalnya Gitu ya Di undang-undang pemilu Sudah jelas Di undang-undang pemilu jelas Dan Kita tahu Ada 86 ribu desa Jadi kalau kelurahan itu Kalau nggak salah Sekitar 8 ribu kelurahan Oke Tapi kalau desa itu 80 ribu 86 ribu Luar biasa ya Saya sangat kenal sekali Urusan perdesaan ini Waduh Ini gaun Ini lah Kalau kita bicara Sang orang telik sandik Kenal betul ya Struktur Kenal betul Kenal betul Jadi kita punya Kaki-kaki organik Di semua desa Oke Dan Memang ada penggalangan Dalam Satu tahun terakhir Ada penggalangan ya Ada penggalangan Dan dulu Kalau penggalangan itu Termasuk operasi intelijennya Itu betul Kalau itu Nah Memang penggalangan ini Memang mengarah Ke salah satu Passlot Oke Gitu Jadi saya pikir Tapi selama itu Belum naik ke permukaan Oke Itu belum salah Belum salah Belum salah Ketika ini kemarin Naik ke permukaan Itu tidak tepat Bener ga Saya tidak menggunakan salah ya Oke ya Tidak tepat Ini bahasa halus ya Bahasa halus Tadi benar Kalau tiga-tiga pasang Tadi ada Itu mungkin fair Oke Iya kan Begitu cuman satu Itu tidak tepat Itu aja mungkin ya Kita netralkan dulu nih Diskusinya Biar jangan dalam-dalam Teman-teman netizen nanti Gigi lima Stress semua Oke Oke netizen Oke Jadi Itu fakta yang terjadi ya Bahwa Ada mulai semacam penggalangan Yang dilakukan Dan itu sampai ke desa ya Sepertinya Kejadian-kejadian seperti ini Kondisi-kondisi seperti ini Ini pernah kita alami di Jaman Orde Baru Ya Kebetulan pada saat itu Saya masih menjadi aktivis mahasiswa Jadi saya merasakan betul ya Betul Seolah-olah itu kita kembali lagi ke belakang Ada operasi-operasi semacam itu Untuk memenangkan ya Kelompok-kelompok tertentu Kalau di masa lalu Untuk melanggangkan status quo Jadi kalau operasi di masa lalu Atau operasi intelijennya Untuk melanggangkan ya Kira-kira seperti itu Oleh karena itu menurut saya Ini kan Tidak sehat Bagi iklim demokrasi Padahal kita tahu Bahwa demokrasi kita Sebentar lagi sudah sampai di ujung Kalau dia sampai di ujung Kita menjadi role model nih kelihatannya Semua negara akan bertermin ke kita Semua negara akan datang disini Untuk belajar berdemokrasi Tapi kalau kejadian-kejadian seperti ini Dibiarkan Ini kan merusak demokrasi Dan cita-cita kita Menjadi role model demokrasi di Asia Itu menjadi sirna Kira-kira bagaimana menurut pandangan Mr. Bosman? Kita Belajar banyak dari Orde baru Oke Salah satunya adalah Bagaimana Cengkeraman 32 tahun Beliau menjabat itu Sampai Akal sehat kita tuh Sampai gak bisa Menerima Menerima gitu ya Maksudnya akal sehat gini Kayaknya gak harus gini deh Tapi action tuh kayak gak ada jalan Gitu ya Gitu Lalu Entah mengapa Saya karena mungkin berangkatnya dari geopolitik Oke Geopolitik artinya kan kawasan Oh kawasan Kawasan Saya melihat tokoh pertama yang Juga ingin forever menjadi Raja Adalah Putin Putin tuh tahun 2000 Menjadi Pemimpin Rusia Harusnya gak Secara negara demokrasi Yang dia pilih Paling lama ya Dua tiga masa jabatan Tapi dia bikin Jabatan dia Sampai 2036 Gila Dia sudah mendesain Dirinya berkuasa di Rusia Sampai 2036 Well designed Gitu Nanti disini Medvedev lah yang jadi Nanti disini Pokoknya Intinya dia gitu ya Hebat ya Putin ini Kemudian yang kedua Erdogan Oke Sama 24 tahun juga menguasai Turki Rapih Gitu ya Gak ada gejolak Gak ada gejolak Oke Bahkan kemarin Ada Angkatan muda Di tentara yang Coba kudeta Lewat Rapih Bersih lagi Bahkan Hampir 7000 Taruna Di Tahanan Masuk semua Karena coba kudeta Terus terakhir adalah Si Jinping Si Jinping ini 2013 menjadi Pemimpin Di Tiongkok Oke Nah ini Ini harus klarifikasi Saya menyebut Tiongkok Karena negara Saya tidak pernah menyebut Tionghoa Sebagai ras Tionghoa ras ya Tiongkok negara Enggak Kalau ditanya Saya tidak pas Dengan Tiongkok Tapi saya tidak ada masalah Dengan Tiongkok Oke Ini harus Harus di clear Harus di clear Bener ya Bener Bener Nah Balik lagi Di 2013 Dia menjadi Ini Dan kita tahu Dia clean clear Selama masa jabatan Dia gak akan turun Sebelum ambil Taiwan Ini Ini ceritanya Obsesi Jadi dia Buat semua Gimana Dia menjabat Sampai 2037 Kalau perlu Gitu Ini semua nih Berencana Lalu Entah bagaimana Gitu ya Indonesia ikut Di Indonesia kok ikut Gitu Entah bagaimana Di Indonesia ikut Mulai Ditata juga Jadi saya keinget Apakah ingin Segitu lama berkuasanya Apakah pendapat Di kepalanya adalah Hanya gue Satu-satunya orang Yang bisa ngelola negara ini Supaya jadi negara besar Saya pikir Siapa yang mengatakan itu Gitu ya Itu yang saya bilang Terus Tadinya saya masih Tidak percaya Tapi Boleh cek Di fakta Digital Bahwa saya Memprediksi 2024 itu adalah Prabowo Jokowi Itu saya predisinya 2019 Pada saat Pak Jokowi Dilantik jadi Presiden Oke Bayangin ini Jadi 5 tahun yang lalu Iya Kita sudah Menebak bahwa hal ini Akan terjadi Gitu ya Oke Jadi Saya mungkin tidak Terkejut Sewaktu Ada Perubahan 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 Toto Yang saya surprise Adalah Oh Gibran yang jadi Cuman surprise itu aja Gitu ya Balik Balik Dan Kalau mau lihat Supaya saya Nggak dibilang bullshit Nanti saya kasih screenshotnya Cara ini buat 2019 Saya sudah buat Bahkan fotonya Sudah buat Oke Gitu ya Jadi Kenapa hal itu Bisa kita tebak Oke Gitu Inilah yang saya pikir Apa harus dibuka disini Apa di episode berikut Nah ini dibuka Disini ya Mister Bosman Ini luar biasa Jadi Intinya adalah Kita tahu pak Mbak Jokowi saat ini Merasa dirinya Populer Populer ya Di Seluruh lembaga Survei yang ada Di Indonesia Kesukaan terhadap Beliau Di atas 80% Katanya Katanya Walaupun itu bisa di challenge Dengan hasil surveinya EF EF sudah bisa mencari Betul Betul Jadi Karena tinggi sekali Populerismnya Terus dia juga merasa Ada banyak Unfinished business Hmm Yang dia merasa Kalau dia tidak selesaikan itu Dia merasa Legasinya Tidak selesai Walaupun udah dikasih Kesempatan 10 tahun Legasinya Legasi dalam arti fisik ya Fisik Nah Ini yang saya tanya Saya sesungguhnya Berharap Pak Jokowi itu Karena dia adalah Penggalang revolusi mental Maka Legasi yang ditinggalkan Itu adalah spirit Atau Atau konsep Atau idea Hmm Gitu ya Idea tentang Revolusi mental Iya Yang bisa diterjemahkan Tapi Di ujung kok Fisikal Maksudnya kok jadi IKN Gitu Jadi Jadi fisik Itu saya pikir Terjadi perubahan Pada diri beliau Gitu Jadi saya pikir Ini pendapat pribadi Sekali lagi Ada apa Pak Jokowi Apakah Dua kali menjabat Sebagai wali kota Dua tahun Sebagai gubernur Sepuluh tahun Sebagai presiden Masih kurang Menjabat publik Melayani publik Masih kurang Beliau masih mau jadi pelayan Lagi Mungkin Pelayan atau penguasa Nah ini dia nih Kita kayaknya harus tanya beliau Bapak Bapak ini lima tahun lagi Itu mau jadi pelayan Atau menjadi penguasa Karena kalau pelayan Orang akan ikhlas Itu kalimat bagus tuh Kalau jadi penguasa Orang tidak akan ikhlas Kira-kira seperti Saya baru menjabat juga Posisi itu Kan harusnya abdi Harusnya pelayan Harusnya pelayan Atau jadi penguasa Oke Netizen Teman-teman Anda yang bisa menjawab nih Nanti tolong di komen Kalau lima tahun lagi Entah dia pinjam tangan Mas Gibran Itu dia sebagai pelayan Atau sebagai penguasa Teman-teman jawab Oke Kita lanjut Oke lanjut Jadi kalau kita melihat Itu kondisinya Mr. Bosman Bahwa ada sesuatu Kalau di potret Secara geopolitik tadi Ini semacam Memberi dia inspirasi Dari kejadian-kejadian Di sebelah sana Di negara lain Kan gitu ya Betul Kalau kita potret Dari segi geopolitik Tapi yang ingin saya Tarik lebih dalam Bahwa Apakah di dalam Pilpres nanti Yang akan kita lakukan Di tahun 2024 Tidak ada semacam Konspirasi Karena Anda sudah terlanjur Berbicara tentang Geopolitik Apakah Tidak ada kemungkinan Terjadi konspirasi Internasional Untuk Melaksanakan Atau Melakukan Atau katakanlah Mendukung Ada konspirasi Internasional Untuk mengendorse Mendukung Calon-calon tertentu Di dalam Pilpres 2024 2024 Nanti Karena tadi Karena Anda bicara Tentang Geopolitik Kalau Anda berbicara Dalam geopolitik Maka Di bayangan saya Kayaknya akan muncul Juga semacam Konspirasi Internasional Untuk mengarahkan Dukungan kepada Paslon tertentu Saya itu kadang-kadang Kalau ditanya Sama brother Abraham Samad Ini Hati itu Kayak geter Gitu ya Karena pertanyaan Itu agak menusuk Tapi kalau kita Tidak jawab Ini adalah pertanyaan Yang mewakili Banyak netizen Ini kan sebenarnya Netizen Netizen Sebenarnya yang bertanya Gitu ya Kalau buka Kesan Kita jadi kayak Telanjang Gitu ya Tapi saya pikir Gini deh Demi acara ini Demi masyarakat Demi mencerahkan Demi mencerahkan